Muncul saksi baru ngaku lihat penyiksaan Vina dan Eki hingga dibuang di flyover. Muncul saksi mata yang ngaku melihat langsung proses pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki, termasuk ludah paksa atas Vina oleh sekelompok orang di Cirebon pada 2016 lalu. Dia adalah pria dengan nama akun medsos Mel Mel yang belakangan menjadi sorotan. Delapan tahun bungkam menyimpan rahasia, kini Mel Mel muncul bahkan siap diperiksa polisi. Sebelumnya Mel Mel sudah muncul namun hanya lewat suaranya saja di podcast akun YouTube Jejak Backpacker. Pengakuan Mel Mel lewat suara itu cukup mengejutkan, namun tetap dipertanyakan masyarakat karena dianggap tidak berani menunjukkan wajahnya. Akhirnya untuk pertama kalinya wajah dan sosok Mel Mel muncul ke publik. Mel Mel mengaku mengetahui dan menyaksikan langsung peristiwa penyiksaan dan rudapaksa yang dilakukan anggota geng motor pergi dan kawan-kawan terhadap Vina dan Eki. Sebelum kejadian, Mel Mel mengaku dihubungi Eki yang menyebut dirinya ada masalah dengan Eki alias Pegi. Mel Mel mengaku dekat dengan Eki dan sudah menganggapnya seperti adik. Malam itu Mel Mel mengaku bertemu dengan Eki dengan Vina serta Linda. Eki berboncengan dengan Vina dan Mel Mel membonceng Linda. Mereka berempat lalu jalan-jalan, namun mereka akhirnya terpisah saat Mel Mel yang membonceng Linda mengisi bensin, sementara Eki dan Vina terus melaju. Saat itu, Mel Mel mengaku mengantar Linda pulang. Di tengah jalan ia bertemu dengan rekan Eki yang memberitahunya bahwa Eki bertengkar dengan Eki. Mel Mel mengungkap lokasi penyiksaan Vina dan Eki malam itu berada di gang Bati'i di seberang SMP 11 Cirebon. Lokasi itu, penyiksaan, di gang Bati'i, pas depannya SMP, SMP 11 Cirebon, itu kan ada gang masuk ke dalam tuh, katanya dalam tayangan Tiffen. Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Mel Mel awalnya mengajak seorang penjaga warung untuk mengecek kondisi di dalam gang Bati'i tersebut. Namun sang penjaga warung mengaku ketakutan dan tidak berani mengecek kondisi di dalam gang tersebut. Udah saya enggak berpikir panjang-panjang lagi. Saya langsung masuk ke dalam, gang, ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam, tuturnya. Di situ sudah ramai, sudah ada pemukulan. Saya lihat si Eki ini dipukul yang pertama. Eki disiksa pertama, ungkapnya. Di malam mencekam itu, Mel Mel mengaku melihat banyak orang yang melakukan penyiksaan, bahkan lebih dari 10 orang. Saya sempat mau maju, tapi saya takut-takut juga, karena posisi saya sendirian, tambahnya. Menurutnya malam itu memang sepi, tidak ada orang sama sekali, hingga Mel Mel tidak bisa meminta pertolongan orang lain. Setelah Eki dipukul, saya lihat juga sudah enggak bergerak kayaknya dia tuh, baru si Vina yang disiksa, tuturnya. Mel Mel menyebut aksi penyiksaan Vina dan Eki berlangsung sekitar satu jam lebih. Begitu sudah selesai mereka mau pulang itu, saya langsung lari. Pertama yang keluar beberapa motor Vina dan Eki tuh dipeluk di bonceng tiga. Jadi Vina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya pakai jaket, bebernya. Mel Mel kemudian mencoba mengikuti para pelaku malam itu menuju jembatan atau jalan layang talun, lokasi dibuangnya jasad Vina dan Eki. Sempat dibawa jembatan, abis dibawa jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Di atas itu terakhir dibuangnya si Eki dan Vina, ungkapnya. Menurutnya malam itu penerangan jalan sangat terang sehingga Mel Mel dapat melihat wajah para pelaku. Saka tatal ada? Terus yang saya tahu si Ucok, entah siapa namanya panggilannya di geng motor saya enggak tahu karena saya hanya mengenal si Eki. Pegi, saja, katanya. Mel Mel sebut saka tatal bersama para pelaku di kasus Vina Cirebon. Mel Mel menjadi sosok baru dalam kasus kematian Eki dan Vina Cirebon. Kemunculan Mel Mel setelah Linda menyebutkan namanya terlibat dalam kematian Eki dan Vina Cirebon. Mel Mel pun lantas membantahnya dan ungkap cerita yang diketahuinya salah satunya tentang saka tatal. Saka tatal masuk dalam sembilan pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang kini sudah diamankan polisi. Delapan di antaranya telah difonis pengadilan dan saka tatal kini sudah bebas karena saat kejadian dirinya masih di bawah umur. Saka tatal sempat membantah dan menyebut dirinya korban salah tangkap polisi. Kini dengan munculnya Mel Mel terungkap bahwa saka tatal juga termasuk pelakunya. Kepada publik, Mel Mel mengaku bisa melihat wajah para pelaku dengan jelas saat menyimpan Vina dan Eki di TKP Jalan Flyover Talun. Sebab, kata dia, area lokasi pembuangan jasad Vina dan Eki cukup terang sehingga ia bisa melihat sosok pelaku dengan jelas. Menurut Mel Mel, jika beberapa terpidana yang dipenjara saat ini ada di lokasi kejadian. Bahkan Mel Mel mengaku melihat saka tatal. Saka tatal ada? Saya bisa mempertanggungjawabkan. Saka tatal terus yang saya tahu di ucok. Entah siapa panggilannya di geng motor saya nggak tahu. Kata dia dilansir tribunewsbogor.com dari akun Youtube Tiffen. Kesaksian Mimel justru berbanding terbalik dengan cerita mantan terpidana kasus Vina Cirebon Saka Tatal. Di wawancarai kanal Youtube TV One News, Saka Tatal mengurai cerita berbeda soal keberadaannya di malam pembunuhan Vina Cirebon. Pemuda asal kota Cirebon itu mengaku jika dirinya berada di rumah sang paman saat insiden pembunuhan Vina Cirebon. Waktu di malam kejadian saya posisi ada di rumah paman saya. Sama kakak saya juga ada. Paman saya ada. Sama teman-temannya kakak saya. Dari sebelum maghrib hingga jam 10 lewat, kata Saka Tatal di tanggal 20 Mei tahun 2024. Lalu pukul 23 WIB hingga subuh, Saka Tatal mengakui dirinya berada di luar rumah. Saka bahkan mengakui dirinya sempat berada di dekat jembatan layang di malam hari tersebut. Seperti diketahui, jembatan layang alias jembatan talun adalah TKP ditemukannya jasad Vina dan Eki. Jam 11 kurang saya pindah mengantar teman saya ke bengkel. Motornya rusak minta diantar. Saya langsung ke bengkel. Sebelum ke bengkel saya mau lewat flyover jalan layang, kata Saka Tatal. Diceritakan Saka Tatal, ia sempat melihat banyak polisi di dekat jembatan layang tersebut. Tapi karena takut dirasia, Saka Tatal dan teman-temannya pun putar balik ke arah bengkel. Bak keceplosan, Saka mengaku berada di luar rumah di malam kejadian Vina dan Eki hingga subuh. Padahal sebelumnya, ia mengaku dirinya ada di rumah saat Vina dan Eki dibunuh. Sebelum lewat flyover jalan layang, ada perumahan, dari kejauhan kelihatan ada polisi, dikira saya itu razia soalnya tiap minggu ada razia. Teman saya enggak ada yang pakai helm sama sekali. Jadi saya putar balik juga ke bagi dua, abis ke bengkel sampai pagi, pulang subuh, ungkap Saka Tatal. Saka Tatal yang kala itu masih berusia 15 tahun pun difonis 8 tahun penjara. Mendekam di penjara hanya 3 tahun 8 bulan, Saka Tatal banyak mendapatkan remisi dan potongan masa hukuman karena mengikuti program pelatihan. Saka Tatal resmi bebas dari penjara di tahun 2020. Hebo beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk ini DPO yang baru tertangkap, Pegi Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di dua minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak sederombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Linda ternyata kenal ucil, pembunuh Vina Cirebon ada di lokasi kejadian. Linda, satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ternyata mengenal rival di Aditya Wardana alias ucil, terpidana kasus yang sama. Bahkan, Linda bertetangga dengan ucil, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, kecamatan Kejaksan, kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, kecamatan Talun, kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Bahkan satu saksi kunci kasus Vina, teman Eki juga melihat keberadaan ucil pada kejadian Sabtu 27 Agustus tahun 2016 di Talun, Cirebon, Jawa Barat. Sebatas informasi, Rivaldi alias ucil merupakan satu dari delapan pelaku yang sudah difonis. Awalnya ucil difonis hukuman mati, namun bandingnya diterima menjadi dia dipenjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan, peran ucil terbilang sadis. Dia turut bersama pelaku lain mengejar dan melempari batu. Bahkan ucil pula lah yang memukul Eki dan Vina menggunakan kayu. Setelah dianiaya, ucil juga yang menusuk dada Eki menggunakan samurai. Selain itu warga perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini juga turut memperkosa dan menyabatkan samurai ke kepala belakang Vina. Masih dalam dakwaan disebutkan bahwa saat sebelum dikejar pelaku, Eki dan Vina bersama Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot. Pengacara pergi setiawan, Tony RM mengatakan Gaga Awot mengenali ucil. Ada satu yang valid yang dikenali Liga Akbar, yaitu Rifaldi Aditya, kata Tony. Ia menduga ayah Eki berani menangkap delapan pelaku bukan hanya dari keterangan Ahab Semata. Kesaksian Gaga Awot menurut Tony turut menambah keyakinan ayah Eki, Rudiana. Liga Akbar mengenal salah satu pelaku, sehingga dari salah satu pelaku dikembangkanlah jadi sebelas pelaku, kata Tony. Ternyata bukan hanya Gaga Awot yang mengenal, Linda juga. Satu kenal yang sudah di dalam, sudah difonis, si Rifaldi itu, ucil, kata Linda. Linda tak asal mengenal wajah dan nama. Rupanya ucil adalah kakak kelas dan tetangga rumah Linda. Kakak kelas SD, tetangga di rumah, katanya. Namun begitu Linda tak mengetahui detail soal pribadi ucil. Gak tahu, anggota geng motor, karena gak sedekat itu. Gak pernah ngobrol, dia juga jarang di rumah. Ketemu terakhir waktu SD. Waktu SD sih baik orangnya, karena masih anak-anak sih, kata Linda. Sedangkan pihak ucil berkuku tak terlibat kasus Vina Cirebon. Pengacara, Jogi Nainggolan mengatakan ucil sudah ditahan sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap atas kasus kepemilkan senjata tajam berupa samurai. Sebenarnya terjerat kasus Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam, tapi dia kemudian digeser menjadi salah satu terdakwa dalam kasus Vina, kata Jogi. Ucil dipastikan ada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon, sempat disebut beda kasus. Sosok rival di Aditya Wardana alias ucil, dipastikan berada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, delapan tahun silam. Sedangkan pihak ucil, melalui pengacaranya, Jogi Nainggolan, menyebut jika ucil tak terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon lantaran ia sudah ditahan atas kasus kepemilkan senjata tajam berupa samurai, sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ternyata ada beberapa teman Vina Cirebon yang mengenali Rivaldi Aditya Wardana alias ucil. Bahkan satu saksi kunci kasus Vina, teman Eki juga melihat keberadaan ucil pada kejadian Sabtu 27 Agustus tahun 2016 di Talun, Cirebon, Jawa Barat. Sebatas informasi, Rivaldi alias ucil merupakan satu dari delapan pelaku yang sudah difonis. Awalnya ucil difonis hukuman mati, namun bandingnya diterima menjadi dia dipenjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan, peran ucil terbilang sadis. Dia turut bersama pelaku lain mengejar dan melempari batu. Bahkan ucil pula lah yang memukul Eki dan Vina menggunakan kayu. Setelah dianiaya, ucil juga yang menusuk dada Eki menggunakan samurai. Selain itu warga perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini juga turut memperkosa dan menyabatkan samurai ke kepala belakang Vina. Masih dalam dakwaan disebutkan bahwa saat sebelum dikejar pelaku, Eki dan Vina bersama Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot. Pengacara pergi setiawan, Tony RM mengatakan Gaga Awot mengenali ucil. Ada satu yang valid yang dikenali Liga Akbar, yaitu Rifaldi Aditya, kata Tony. Ia menduga ayah Eki berani menangkap delapan pelaku bukan hanya dari keterangan Ahab semata. Kesaksian Gaga Awot menurut Tony turut menambah keyakinan ayah Eki, Rudiana. Liga Akbar mengenal salah satu pelaku, sehingga dari salah satu pelaku dikembangkanlah jadi sebelas pelaku, kata Tony. Ternyata bukan hanya Gaga Awot yang mengenal Linda juga. Satu kenal yang sudah di dalam, sudah difonis, si Rifaldi itu, ucil, kata Linda. Linda tak asal mengenal wajah dan nama. Rupanya ucil adalah kakak kelas dan tetangga rumah Linda. Kakak kelas SD, tetangga di rumah, katanya. Namun begitu Linda tak mengetahui detail soal pribadi ucil. Gak tahu, anggota geng motor, karena gak sedekat itu. Gak pernah ngobrol, dia juga jarang di rumah. Ketemu terakhir waktu SD. Waktu SD sih baik orangnya, karena masih anak-anak sih, kata Linda. Sedangkan pihak ucil berkuku tak terlibat kasus Vina Cirebon. Pengacara, Jogi Nainggolan mengatakan ucil sudah ditahan sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap atas kasus kepemilkan senjata tajam berupa samurai. Sebenarnya terjerat kasus undang-undang darurat tentang senjata tajam. Tapi dia kemudian digeser menjadi salah satu terdakwa dalam kasus Vina, kata Jogi.